Intro Halo teman-teman, kembali lagi di channel Dulinan Game Makin kesini, perkembangan game makin mutahir hingga bisa menampilkan gambar dan animasi yang sangat realistis Segala aspek grafis, mulai dari tekstur karakter yang sangat mendetail hingga efek pencahayaan yang indah Semuanya membuat dunia dalam game tersebut sangat memancakkan mata Walaupun tipe grafis seperti itu sering muncul di platform PC dan konsol Game-game mobile ini juga sudah bisa menampilkan gambar yang tak kalah kerennya Gak percaya Kali ini Dulinan Game telah memilih beberapa game Android dengan grafis terbaik tahun 2020 Jangan lupa tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya ya teman-teman Biar kalian gak ketinggalan video-video menarik dari Dulinan Game Need for Speed No Limits Letter Game Android grafis terbaik 2020 dibuka dengan game yang satu ini Kita mengenal Need for Speed sebagai seri game balap jalanan dengan segudang modifikasi yang bisa kamu lakukan sebebas mungkin Memang sebagian besar game Need for Speed ada di PC dan konsol Tapi tenang Karena platform mobile juga mendapat seri game balap ini dengan judul Need for Speed No Limits Lihat deh kualitas grafisnya teman-teman Sudah dipastikan kalian akan terkesan dengan grafis dari game yang satu ini Guardians of Genesis Buat kamu yang suka game-game dengan grafis anime Guardians of Genesis bisa menjadi pilihan Game ini mengadopsi gameplay turn-based Ketika di arena bersarung, kamu akan mengontrol 4 karakter untuk menyerang, bertahan, maupun menggunakan skill Fasilitasnya juga berbagai macam karakter dengan kemampuan mereka masing-masing Ya, mereka bisa terdapatkan melalui gacha sih Game selanjutnya dari game Android grafis terbaik 2020 yang bisa kamu mainkan adalah Exos Heroes Seperti biasa, kalau bicara tentang game MMORPG, pastinya kualitas grafis tidak akan diragukan Dan Exos Heroes adalah salah satu yang terbaik Di sini kamu akan berpertu walang mencari Exos Truck Yakni sebuah pedang yang hilang sembari bertemu dengan lebih dari 200 karakter di dalamnya Assasin's Creed Identity Layaknya Assassin's Creed di PC maupun konsol Kamu juga disukukan dengan petualangan seru sebagai seorang pembunuh yang handal Akan ada berbagai misi yang harus kamu selesaikan untuk mengungkap misteri yang ada di Assassin's Creed Identity Grafis dari game ini tentunya sudah sekelas PC ataupun konsol Sudah terasa seperti main kedua platform mutakhir tersebut di dalam genggaman tangan Call of Duty Mobile Mungkin kalian semua sudah tahu mengenai grafis yang dimiliki oleh Call of Duty Mobile Tidak hanya karakternya saja Bahkan dari tempat, suasana, dan pencahayaannya juga sudah mendekati realistis Meskipun cukup realistis, ternyata game ini terbilang cukup ringan loh teman-teman Meskipun menggunakan setting grafis yang paling rendah Kamu juga masih bisa menikmati keindahan grafis yang ditawarkan oleh Call of Duty Mobile E-Football Pass 2020 Konami akhirnya telah merilis E-Football Pass 2020 untuk perangkat mobile Mirip seperti versi konsol ataupun PC Dalam game ini kamu akan bisa mencicipi sejumlah klub besar seperti Manchester United dan FC Bayern München dengan formasi penuh Game ini dikembangkan dengan Unreal Engine 4 sehingga disebut mampu menampilkan visual yang epic Konami juga mengatakan pihaknya sudah melakukan peningkatan grafis dan animasi yang berhubungan dengan pemain Onkai IMPACT 3 Onkai IMPACT 3 termasuk salah satu mobile game anime terbaik dengan grafis yang luar biasa keren Pengalaman bermain yang kalian temui saat bermain game ini pastinya akan mirip ketika kalian bermain game konsol Onkai IMPACT 3 adalah game yang tidak hanya sekedar memberikan dosis aksi yang mumpuni dalam ponsel Tapi juga merupakan game yang keren dalam hal cerita dan karakter Apalagi para tokoh utama Onkai IMPACT 3 itu sendiri Nah itu dia adalah beberapa game dengan grafis terbaik versi durinan game Link unduhannya sudah ada di deskripsi ya teman-teman Tinggal klik dan langsung install Terima kasih sudah menonton video ini Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih telah menonton!